Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Untuk membedakan lupa dalam perintah dan larangan, lalu kita lihat beberapa contoh kasus termasuk juga di dalamnya ada penjelasan tentang sucut sahwi. Baik, kita langsung lihat di buletin kiki ketika lupa. Lupa secara bahasa berarti meninggalkan sesuatu. Seperti dalam ayat Nasallaha fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Maksud Nisyan dalam ayat ini adalah meninggalkan. Nisyan disitu artinya yang pada kalimat fanasiyahum. Nasallaha fanasiyahum. Ini berasal dari kata An-Nisyan. Artinya lupa. Tadi secara bahasa artinya meninggalkan. Ayat ini artinya Nasallaha. Mereka meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan. Allah. Maka Allah. Meninggalkan mereka. Jadi makna lupa disitu bukan Allah lupa. Namun apa? Allah meninggalkan. Karena kalau disandarkan sifat lupa bagi Allah. Berarti sifat kurang. Tidak boleh. Kaedah dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama Allah yang sempurna. Kaedah dalam Asmaul Husna. Harus semua nama yang terbaik itulah milik Allah. Tidak boleh ada sifat kurang. Tidak boleh ada sifat kurang. Disebut Al-Asmaul Husna ya. Asma itu artinya nama. Nama. Husna. Apa bu? Baik apa terbaik? Terbaik. Beda enggak baik dengan terbaik? Apa bedanya? Nah paling baik. Ini harus terbaik. Karena kalau nama Allah baik saja belum cukup. Harus terbaik. Sehingga enggak boleh ada sifat-sifat kurang. Terbaik berarti paling puncak. Dari nama-nama Allah tadi. Maka tidak boleh ada sifat kurang dari nama-nama Allah yang ada. Sudah pelajari Asmaul Husna apa belum? Fiki Asmaul Husna sudah? Belum. Aduh belajar lagi PR-nya banyak sekali ini. Bukunya sudah punya apa belum? Belum juga? Siapa penulisnya? Siabdu Rozak? Terjemahan dong? Siabdu Rozak itu. Warna biru? Itu dicari. Ini banyak belajar Asmaul Husna juga. Asmaul Husna ada berapa bu jumlahnya? Kalau saya enggak mau bilang 99, gimana? Banyak. 99 tidak boleh dibatasi 99. Lebih daripada itu. Yang jelas gini, kalau pahamnya Asmaul Husna nama apapun. Harus itu nama terbaik dihakili. Enggak boleh ada sifat kurang. Contoh. Ar-Rahmanul Rahim. Ini dua nama ya. Apa artinya bu? Enggak kelihatan yang di belakang ya? Iya. Kita balik dulu sebenarnya. Ini biar jelas. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu terjemahin, bapak terjemahin jadi apa? Aduh, ayo, ayo. Artinya apa? Nah, maaf pengasih lagi, maaf penyayang. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Secara bahasa sama enggak itu? Sama enggak? Apa? Apa bedanya? Pemberi. Apa bedanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masa disebutkan barengan seperti itu kok? Artinya hampir sama. Pengasih, penyayang sama kan? Kasih, sayang. Sama kan? Apa bedanya? Kasih itu gimana? Sayang itu gimana? Sayang itu sama. Kalau sayang sama banget. Kalau kasih? Pemberi. Pemberi. Kurang dalam maknanya. Ingat yang keedahat tadi apa? Nama ini harus nama yang terbaik. Sudah. Sekarang Ar-Rahman ini Allah memberi rahmat yang sifatnya umum. Ini orang beriman punya, orang kafir juga punya. Bedanya dengan Ar-Rahman apa? Allah memberi rahmat yang kalau di sini yang sifatnya khusus. Untuk siapa? Orang beriman saja. Terbeda kan atau tidak? Beda enggak? Beda. Jelas bedanya? Sudah? Itu kalau mau pelajari. Alhamdulillah bisa tahu. Ulang-ulang terus. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lagi. Bedanya. Apa di sini? Rahmat yang sifatnya umum. Bentuknya apa? Gira-gira. Orang beriman punya, orang kafir juga punya. Panjang umur? Dua-duanya punya? Punya. Harta? Punya. Terus. Semua bentuk harta? Punya. Kesehatan? Punya. Berarti semua hal yang berkaitan dengan dunia di sini. Ini kaitan dengan dunia. Terus kalau untuk orang beriman apa saja kalau begitu? Yang kaitannya dengan nikmat akhirat apa? Ilmu. Ilmu. Iman. Taqwa. Yang ini nih. Ini yang banyak ini. Orang kafir gak punya. Balik lagi tadi tadi. Asmaul husna. Nah, maka sifat ini sempurna nih. Gak boleh ada sifat kurang. Tapi nanti diimbangin dengan nama-nama Allah yang lainnya. Selain Allah itu maha pengasih, penyayang. Allah juga aziz, maha perkasa. Bisa nyiksa. Nyiksa kalau ada yang buat salah. Namun kalau Allah beri rahmat. Beri rahmat yang pantas. Allah beri itu dengan sempurna rahmat tadi. Gak ada kurang-kurangnya. Ini contoh. Kalau kita memahami. Nama dan sifat Allah. Itu makanya tadi yang saya sebut tadi. Pelajari fikih. Asmaul husna. Ini contoh ya. Sudah. Balik lagi tadi. Nasallaha fanasiyaw. Allah meninggalkan mereka. Mereka. Allah. Mereka meninggalkan Allah. Akhirnya Allah meninggalkan mereka. Itu bukan artinya lupa. Lupa. Seperti manusia lupa. Maksudnya situ adalah. Mereka meninggalkan Allah. Allah pun meninggalkan mereka. Mereka lupa ibadah. Allah gak peduli lagi dengan mereka. Allah cuma beri rizki saja. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki. Itu dari pengertian lupa atau nisyan. Jadi secara bahasa tadi nisyan atau lupa apa artinya tadi? Nisyan meninggalkan. Jadi kalau ulang ayat-ayat ini terus. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini didenungkan kayak begini. Ada Ar-Rahman. Nikmat yang Allah beri itu sifatnya umum. Rahmat yang Allah beri sifatnya umum. Orang beriman dapat. Orang kafir juga dapat. Sedangkan kalau Ar-Rahim. Itu rahmat yang sifatnya khusus. Cuma untuk orang beriman saja. Lihat lagi di bulletin. Secara istilah. Ibnu Nujayim mengatakan tentang nisyan adalah. Tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Mau makan? Lupa baca? Apa dulu ya? Kalau kita makan baca apa ya? Bismillah. Kalau Allahumma bariklana fima rozaktana wakina azabanlar. Apa bu ini? Dua apa? Tidak ada apa. Kata siapa? Imam menawai dalam kitabnya Al-Askar menyebutkan doa tadi. Namun secara sana tidak ada. Dan baksonya terlalu panjang. Baksonya keburuk. Eh, dingin. Udah lah langsung saja. Bismillah. Lupa tadi misalnya. Nanti kita bahas. Awal wudhu kita baca apa? Awal wudhu. Baca apa? Bismillah. Nawaitul wudhu'a lirof'il hadasi aswari. Ada? Oh, dulu. Saya mau ngetes saja lupa apa? Enggak. Perlu enggak pakai nawai itu? Perlu atau enggak? Apal enggak ini ibu-ibu ini? Dulu hafal kan? Oh itu pelajaran sekolah jadi wajib gitu. Nanti mulai wudhu tadi. Bismillah. Kalau lupa bagaimana? Nanti ada bahasannya. Sering kali. Nah ini dalam surat ini paling sering. Sudah diroket ketiga. Bingung dia. Aduh ini tiga atau empat. Jangan-jangan sudah lima. Atau jangan-jangan baru dua. Paling sering kan yang ini kan? Oh paling sering itu. Nanti kita bahas juga. Juga nanti kaitannya misalnya. Kita dapati. Saya sholat. Sebelumnya saya yakin pakaian saya bersih. Namun setelah sholat. Terlihat ada najis yang ada di pakaian. Namun baru diketahui bahwa ada sholat. Bagaimana nanti menyikapinya. Intinya disini nanti seputar masalah hukum. Nanti kita bahas. Sekarang kita lihat pengaruh lupa. Satu. Hukum ukrawi. Sepakat para ulama. Bahwa orang yang lupa tidak dikenakan dosa sama sekali. Jadi di garis bawahi. Dosa sama sekali tidak dikenakan. Kita lihat hadis. Kita lihat hadisnya. Dan ini penukilan juga dari ayat. Dalam hadis Ibn Abbas. Rasulullah. Ketika turun firman Allah Ta'ala. Allah tidak membebani. Seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa. Ya Rabb kami. Janganlah engkau hukum kami. Jika kami lupa. Atau kami itu bersalah. Kan doa ini. La tu'akhithna inna sina aw akhtakna. Ya Allah janganlah hukum kami. Ketika kami itu lupa. Atau kami itu bersalah. Keliru. Maka lalu Allah menjawab. Ini lanjutan hadisnya. Lalu Allah menjawab. Aku telah mengabulkannya. Mengabulkan apa ini? Kalau dalam keadaan lupa. Atau dalam keliru. Dalam keadaan keliru. Dosanya enggak dicatat. Dimaafkan dosanya. Lihat lagi di alaman berikut. Dari Ibn Abbas. Secara marfuk. Pernah dengar istilah marfuk bu? Pernah? Apa marfuk? Ibu-ibu? Marfuk itu apa marfuk? Ini bukan pelajaran bahasa Arab ini. Ilmu hadis. Beda lagi. Mau tak jelasin sedikit? Ini mustulah hadis lagi. Tadi Fiki Asmaul Husna. Mustulah hadis lagi. Wah tambah PR banyak kan? Aduh. Berapa bak? Umur kayaknya kurang mau belajar terus ini ya. Apa tadi namanya? Jadi kalau ada hadis. Ini ada tiga istilah penting. Ini kaitannya dalam ilmu hadis. Nanti kalau baca-baca buku hadis. Tiga istilah ini sering keluar. Marfuk. Maukuf. Terus maktu. Marfuk. Maukuf maktu. Coba. Apa namanya? Marfuk. Terus. Maukuf. Terus. Maktu. Marfuk. Ini hadisnya. Sampai. Pada Nabi. Sampai pada Nabi. Kalau mau kuf. Hadisnya sampai pada sahabat. Sampai pada Tabi'in. Tahu kan tingkatannya kan dari Nabi dulu. Di bawahnya muridnya siapa? Sahabat. Di bawahnya lagi muridnya siapa? Nabi. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat misalnya. Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud. Kemudian di bawahnya lagi ada Al-Asal al-Basri. Ada murid-muridnya Kotada, Mujahid, dan lain-lainnya. Nah kalau ada istilah marfuk. Berarti kita gampangannya katakan ini sabda Nabi. Kalau mau kuf berarti ini perkataan sahabat. Kalau maktuk ini berarti perkataan Tabi'in. Itu istilah. Jadi bidang tertentu itu punya istilah tertentu. Ini punya istilah tertentu. Jadi kuasai istilah di masing-masing bidang. Kalau baca buku. Ini saya lagi baca buku apa ini? Oh ini ada istilah ini. Ini baru tiga istilah dalam ilmu hadis. Ada lagi istilah-istilah yang lainnya banyak. Sudah? Baik. Lihat. Hadisnya. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa. Dosa terhapus kan? Ketika mereka dalam keadaan keliru. Keliru ini tidak tahu. Lupa. Tidak ingat. Atau dalam keadaan dipaksa. Tiga ya. Pertama apa? Keliru. Yang kedua. Lupa. Yang ketiga dalam keadaan dipaksa. Contoh keliru bagaimana? Sahabat dulu ada yang pernah keliru saat sholat. Boleh enggak kita bicara ketika sholat? Boleh atau tidak? Sholatnya batal atau tidak? Ada yang ucapkan salam. Boleh enggak dijawab? Ada yang bersin Alhamdulillah. Boleh enggak dijawab yang lagi sholat? Tidak. Muawiyah ketika itu. Sholat. Temannya di samping. Bersin. Lalu dia ucapkan Alhamdulillah. Muawiyah jawab ketika sholat juga bareng temannya tadi. Dia jawab. Ya Rahamuqallah. Salah enggak itu? Salah. Itu namanya keliru. Nah Muawiyah belum paham juga. Wah teman-temannya semua alihkan pandangan ketika sholat bersama Nabi SAW tadi. Alihkan pandangannya semua menghadap, mengarah ke Muawiyah. Jadi yang sebelah kanan lihat lagi ke Muawiyah. Yang sebelah kiri lihat lagi ke Muawiyah. Lihat semuanya. Muawiyah belum merasa bersalah juga. Dia malah ngomong lagi. Dia ngomong gitu intinya terjemahannya. Kenapa kalian lihat-lihat saya? Balik lagi dia ngomong. Oh teman-temannya enggak mau ngomong juga. Tadi kan alihkan pandangan. Semua tepuk pahanya. Mereka tepuk pahanya. Tanda Muawiyah diam dong. Isyarat ini. Tanda Muawiyah mereka suruh diam. Yang baru ketika itu Muawiyah tersadarkan diri. Oh iya ya. Saya diam dong. Enggak boleh bicara. Akhirnya dia diam ketika itu. Setelah selesai sholat. Baru Nabi SAW itu jelaskan. Yang namanya sholat itu. La yaslu fiya. Tidak boleh di dalamnya kalamun nas. Ada perkataan manusia. Dalam sholat itu cuma ada bacaan tersbih. Subhanallah. Bacaan takbir. Allahu Akbar. Bacaan Al-Quran. Namun yang tadi sholatnya tadi. Nabi SAW tidak suruh ulang. Dikarenakan apa? Dia tidak tahu ketika itu. Keliru. Dimaafkan enggak? Dimaafkan. Itu contohnya. Contoh ketika lupa ya. Ini kasus yang kita bahas nanti disini. Contoh ketika dipaksa. Ada yang dipaksa. Mengucapkan. Kalimat kufur. Kata-kata kufur. Selama dia itu tidak yakinin dalam hatinya. Ini cuma di lisan saja. Hanya untuk menyelamatkan dirinya. Maka kalimat kufur ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia diancam, dibunuh. Kemudian dia disuruh mengucapkan kata-kata kufur. Maka ketika itu dia tidak dikainai dosa. Dan kalimat yang dia ucapkan tadi tidak dianggap. Ini tiga hal tadi ya. Di hapuskan dosa. Yaitu ketika keliru. Yang kedua ketika lupa. Yang ketiga ketika dipaksa. Nah itu namanya hukum ukhurawi. Sekarang yang kedua lihat hukum duniawi. Jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa. Maka tidaklah gugul. Bahkan harus dilakukan ketika ingat. Kedua. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa. Selama bukan pengrusakan. Maka tidak dikenakan apa-apa. Yang ketiga. Jika itu berkaitan dengan melakukan larangan. Dalam keadaan lupa. Dan ada pengrusakan. Maka tetap ada domen atau ganti rugi. Ada berapa berarti situ? Tiga ya. Ya kita rinci lagi. Ini kaitannya dengan hukum apa? Duniawi. Satu. Lupa. Meninggalkan. Perintah. Apa disitu? Disitu apa? Tidaklah gugul. Bahkan harus dilakukan ketika ingat. Harus dilakukan ketika ingat. Contohnya apa? Bangun subuh. Kesiangan. Jam sembilan dia bangun. Tetap sholatnya? Tetap. Jam dua belas dia bangun. Tetap sholatnya? Tetap. Tidak gugur. Harus dilakukan ketika ingat. Kapan ingatnya dia lakukan itu? Kapan ingatnya dia lakukan sholat tadi? Jadi contohnya. Contohnya tulis sendiri. Apa tadi contoh? Bangun kesiangan. Tetap mengerjakan sholat subuh. Terus yang kedua. Lupa. Lantas melakukan larangan. Apa konsekuensinya? Maka tidak. Tidak. Dikenakan apa-apa. Nah sebutkan contohnya disini apa. Misalnya di siang hari bulan Ramadan. Lupa kemudian makan. Sudah habis satu piring. Tambah minum lagi. Habis tiga gelas. Baru setelah itu. Ingat. Lupa lantas melakukan larangan. Itu larangan enggak? Larangan enggak? Maka tidak dikenakan apa-apa. Artinya apa? Ibadah puasanya. Boleh lanjut enggak? Boleh. Terus yang tadi makan tadi gimana? Ya sudah. Risky. Namun kalau diingat-ingat di tengah-tengah. Dia ingat di tengah-tengah. Setengah porsi baru dimakan. Terus di tengah-tengah ada yang ingatkan. Boleh lanjut enggak? Tidak boleh. Kalau lanjut? Batal puasanya. Nih. Ini karena lakukan larangan. Sekarang lupa lagi. Ini ya. Namun ada pengerusakan. Terus melakukan larangan. Namun ada apa? Pengrusakan. Apa konsekuensinya? Ada boman. Atau ganti rugi. Contohnya apa? Lupa. Lantas melakukan larangan. Namun ada. Pengrusakan. Selama yang punya barang itu nuntut. Harus ganti rugi. Maka harus ganti rugi. Namun kalau dia tidak tuntut. Ya sudah lah. Enggak usah pak. Bapak enggak sengaja. Maka kalau dia sudah rito. Maka tidak ada ganti rugi. Ya lepas ganti rugi tadi. Nah yang nanti kita bahas. Nomor satu dan nomor dua saja. Yang nomor tiga ini nanti di masalah muamalah. Tentang hukum. Ganti rugi secara tersendiri. Jadi ada yang kita lupa sampai meninggalkan perintah. Itu meninggalkan kewajiban. Tadi contohnya apa? Bangun subuh kesiangan. Tetap kerjakan atau tidak? Iya. Ya kerjakan sholat subuh tadi. Kemudian yang kedua. Lupa lantas melakukan larangan. Contohnya tadi apa? Makan di siang hari puasa. Maka tidak dihukumi dia itu makan. Karena dalam keadaan lupa. Maka dianggap seperti tidak lakukan apa-apa. Puasanya boleh lanjut enggak? Boleh. Nah kesimpulannya lihat ada di perkataan Ibn Al-Qayyim di bawahnya. Kaedah membedakan lupa dalam perintah dan larangan. Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata. Perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa. Maka ia seperti tidak melakukannya. Nah itu garis bawahi. Seperti ia tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa. Itu bukan alasan gugurnya perintah. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa. Maka itu uzur baginya sehingga tidak terkenai dosa. Nah ringkasnya seperti tiga poin ini yang kita bahas. Nah sekarang kita lihat kasus langsung. Sebenarnya ada banyak kasus. Namun ini saya cuma bawa empat kasus saja. Sekarang lihat yang pertama. Lupa membaca bismillah pada awal wudhu. Lupa apa? Baca bismillah. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La solata liman la wudhu alahu wa la wudhu'a liman lam yas kurismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada solat bagi yang tidak ada wudhu. Dan tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Hadis ini kesimpulannya Hassan, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lihat keterangan di bawahnya. Sebagian ulama Mendo'ifkan hadis di atas. Do'if itu apa? Do'if. Lemah. Saya cuma baca saja tidak boleh. Baca saja tidak boleh. Amalkan boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh begitu. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Itu kan hadis. Dimana? Karena bermasalah. Do'if itu karena apa? Do'if itu? Apa? Do'if karena apa? Sudah pernah kenal perawinya ketemu di mana? Intinya tidak memenuhi lima syarat hadis sahih. Lima syarat hadis sahih sudah pernah belajar belum? Belajarlah dengan baik. Perlu disebutkan lagi? Belum pernah ini? Di desa saya sudah. Waduh, kok orang kota belum? Satu. Catat. Lima syarat hadis sahih. Satu. Saya sudah punya ringkasannya tapi saya tidak mau nyebar. Biar nyatot ya. Satu. Sanatnya bersambung. Sanatnya bersambung. Tadi kan kalau kita urutkan tadi tau. Ini biar saya gambarkan sana dulu ya. Tadi kan Nabi di atas tau. Di bawahnya siapa? Sahabat. Di bawahnya siapa lagi? Tabihin. Ini punya urutan, urutan, urutan sampai Imam Bukhari misalnya. Itu namanya Sanat. Jadi ceritanya bersambung. Ini nungkil dari gurunya di atas, gurunya lagi di atasnya, gurunya lagi di atasnya sampai Tabihin, sampai Sahabat, sampai Nabi. Bahkan ada yang sampai kalau meriwayatkannya itu. Di atas ini meriwayatkannya sambil berdiri, dia ikut-ikut berdiri juga. Dia meriwayatkan dengan dinis dan guru saya itu wahwa ko imun dan dia sambil berdiri. Yang muridnya yang meriwayatkan dia berdiri lagi. Kemudian dia baca lagi hadisnya. Yang muridnya di bawah lagi, sampaikan ke bawahnya lagi, sama. Sambil berdiri lagi. Kalau itu sambil senyum, dia juga sambil senyum. Saking seperti itu dijaga. Contoh misalnya, hadis. Itu namanya hadis musal-sal. Ini ya, rentetan ini sampai diwayatkan,nya sama. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat di bawahnya. Saya sangat senang sekali kalau kamu di akhir sholat baca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa enggak ini? Cari-cari nanti ya. Terus sahabat ini, sampaikan lagi ke bawahnya. Tabiin. Dia bilang, saya sangat senang sekali jika kamu di akhir sholat membaca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, tabiin sampaikan di bawahnya lagi sama bentuknya. Saya sangat senang sekali kalau kamu di akhir sholat membaca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sampai di bawah ini. Cara nyampekannya sama coba. Lihat itu, tanda itu hadis diperhatikan loh kayak gitu. Harus bersambung. Coba bandingkan dengan cerita-cerita yang lain. Coba cerita dongeng aja lah. Ada sanat kayak gitu. Apa yang di... Tangkuban Prawa ceritanya siapa itu? Tangkuban Prawa apa itu? Sang Kuriang. Siapa yang ceritakan lebih dahulu? Ada sanat bersambung sampai Sang Kuriang sana? Ada. Ada ceritanya yang jelas seperti ini gitu. Orang di atasnya lagi, cerita lagi. Cerita lagi di atasnya, cerita lagi bersambung gitu. Ada? Gak ada. Itu cuma ada pada hadis Nabi. Salallahu alaihi wa sallam. Terus yang kedua. Ini istilah ya ini ya. Syarat keberapa? Dua. Saya jelaskan syarat yang kedua. Selamat dari syadz. Syatz. Tulis aja. Saya contohkan gini, gambarannya kayak gini. Ini ada guru. Punya murid. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini contoh cerita tentang para ulama bahas hadis menggerakkan jari, naik turun ketika tahiyat. Nah, itu. Ini gambarnya kayak gini, cuma gambarkan aja ya. Lihat. Satu perawi katakan, satunya itu mengatakan tangannya naik turun. Ya, jarinya naik turun. Ya, satu. Namun, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini saya nggak sebutkan ini ya. Saya beri gambaran aja ini. Ini katakan, cuma isyarat saja. Satu tadi yang katakan apa? Digerakan naik, turun. Sedangkan murid yang lainnya dengar dari guru yang sama, meriwayatkannya tidak naik turun. Kira-kira, bapak ibu percaya yang mana? Nah, itu. Sat, selamat dari sat ini artinya, tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat. Tulis keterangannya. Tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat. Selamat dari sat itu artinya, artinya, tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat. Karena dia kan satu. Dia selisih berapa ini? Enam. Kita yakin sama yang mana coba kalau gitu? Nah, yakin sama yang enam? Itu gambarannya. Sehingga kalau para ulama bahas sadis tadi itu kayak gitu. Walaupun yang lainnya tidak setuju dengan pembahasan tadi. Saya cuma maksudkan istilah sat disini. Nah, syarat keberapa tadi? Dua. Nah, syarat ketiga. Selamat dari illah. Illah. Double L ya. Atau cacat. Yang ini pembahasannya sendiri lagi. Nanti ada ilmu ilal hadis. Mengetahui cacat-cacatnya hadis. Ini berat yang ini. Terus yang keempat. Perawinnya adil. Perawinnya adil. Ya, istilahnya adil ya. Bukan adil. Adil. Adil itu apa? Bahasa singkatnya soleh. Bukan orang fasik. Fasik itu apa, Pak Bu? Fasik itu apa? Fasik itu apa? Aduh. Lupa. Iya. Iya, kita lagi bahas. Lupa ini. Apa? Fasik. Fasik itu entah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Catat itu. Belum kafir. Kalau dia pakai kefasikan yang kafir, baru. Fasik itu melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Jadi enggak boleh orang rusak yang ngerewetkan hadis. Enggak boleh. Kok ada penjudi yang ngerewetkan hadis? Oh, enggak ada itu. Dalam cerita hadis, enggak ada. Namun kalau dalam berita-berita di negara kita, ada. Namun kalau dalam hadis, itu orang yang ngerewetkan adil dulu ini. Bahasa gambangannya soleh. Soleh itu apa? Bukan fasik. Fasik tadi apa? Fasik itu melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Berarti pemabuk bisa enggak? Riwetkan hadis. Enggak bisa. Penjudi? Enggak bisa. Pezina? Enggak bisa. Cacat langsung hadisnya. Terus yang kelima. Perowinnya. Perowinnya punya hafalan. yang kuat. Yang kuat. Ada yang bisa hafalan langsung. Sudah? Sudah, Bu? Sudah. Selamat dari syat. Selamat dari syat. Syat tadi apa? Arti selamat dari syat apa? Tidak menyelisi riwayat yang lebih kuat. Terus yang ketiga. Selamat dari illa. Illa artinya apa? Cacat. Yang keempat. Perowinnya? Adel. Terus yang kelima. Perowinnya? Hapalannya kuat. Hadis do'if. Satu syarat dari lima ini tidak terpenuhi. Langsung jadi do'if. Hadis do'if itu. Satu syarat dari lima ini tidak terpenuhi. Langsung jatuh jadi do'if. Senangnya terputus. Kok langsung dari tabiin. Kok langsung bilang. Nabi SAW bersabda. Eh, enggak ketemu Nabi. Kok bilang Nabi bersabda? Terputus. Itu namanya hadis mursa lah. Contoh ini. Jadi kalau ada yang terputus. Maka sanatnya yang terputus ini. Membuat hadis itu jadi do'if. Kalau hadis Hasan. Hasan itu cuma kurang kuat hafalannya. Namun lima yang lainnya terpenuhi semuanya. Hafalannya saja kurang kuat. Itu saja. Namun lima ini terpenuhi. Cuma hafalannya kualitasnya enggak kuat. Namun kalau do'if. Salah satu dari yang lima tidak terpenuhi. Berarti kalau tukang bohong riwayatkan hadis. Jatuhnya hadis apa? Makan mauduk namanya. Mauduk itu yang biasanya orang-orang sebut dengan hadis palsu. Itu kalau pendusta langsung. Dan pendusta ini dianggap walaupun dia tidak berdusta dalam hadis Nabi. Namun di luar itu dia tukang bohong. Tetap dianggap cacat juga. Itu saking dijaga bagaimana hadis Nabi SAW. Jadi enggak main-main itu kalau hadis. Ulama sudah meneliti juga itu. Bukan perkara yang gampang itu diteliti. Berat. Karena mesti dia buka referensi macam-macam. Melihat sanatnya bersambung atau tidak. Lima syarat itu benar-benar diteliti. Sampai kesimpulannya nanti hadis tersebut sahih. Nah balik lagi tadi. Hadis wudhu. Sebagian ulama mendoibkan hadis di atas. Namun berbagai jalur hadis ini menjadi kuat. Kok sudah doib kok jadi kuat lagi? Bisa. Jadi yang lama-lama ini dikuatkan lagi. Ada yang hadis yang bisa mendukung. Dikuatkan digabung-gabung-gabung. Sudah dianggap derajatnya naik. Jadi naiknya itu jadi hasan. Jadi doib-doib gabungan itu. Selama doibnya enggak parah. Itu digabung-gabung-gabung-gabung. Kemudian naik derajatnya. Dari doib jadi hasan liqairihi. Masih bisa dipakai. Namun ada yang doib. Tambah doib lagi. Tambah doib lagi. Tambah doib lagi. Malah jadi doib parahnya. Parah doibnya. Enggak bisa. Tergantung. Enggak bisa saling menguatkan. Malah saling melemahkan. Contoh misalnya yang saling melemahkan. Kesimpulan dari Syekh Muhammad dan Syirun al-Bani. Tentang hadis mengazani bayi saat lahir. Di telinga kanan dan mengikomainya di telinga kiri. Hadisnya doib tidak bisa menguatkan satu dan lainnya. Itu kesimpulan dari beliau. Nah lihat. Sedangkan penafian atau peniadaan. Yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Nah jadi tadi disebut. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudhu. Dan tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah. Yang dimaksudkan tidak ada disini adalah. Tidak sempurna. Berarti wudhunya masih sah gak kalau gak pakai bismillah? Masih sah atau tidak? Sah. Saya lanjut lagi. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudhunya. Karena ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wudhu. Nabi SAW seperti hadis Abdullah bin Zaid. Usman bin Affan. Dan juga Ibnu Abbas. Tidak menyebutkan bismillah di dalamnya. Berarti bismillah gak wajib. Sehingga penafian yang ada dimaknakan tidak sempurna. Jadi tetap ada bismillah di awal wudhu. Namun tidak menunjukkan wajib. Kesimpulannya apa berarti? Baca bismillah saat berwudhu. Tidak wajib. Tidak masuk rukun wudhu. Terus rukun wudhu ada berapa kalau begitu? Lima apa enam? Enam apa tujuh? Waduh tambah lagi belajar lagi. Saya mau enam kok kenapa? Catat rukun wudhu menurut mazhab syafi'i. Satu. Niat. Dua. Membasu wajah. Tiga. Membasu tangan sampai siku. Empat. Mengusap kepala. Lima. Membasu kaki sampai mata kaki. Enam. Berurutan. Saya ulang. Satu. Niat. Dua. Membasu wajah. Tiga. Membasu tangan sampai siku. Empat. Mengusap kepala. Lima. Membasu kaki sampai mata kaki. Enam. Berurutan. Ulang lagi. Satu. Niat. Dua. Nah. Bahasa wajah mana? Coba wajah bu. Mana wajah? Hah? Ini mana ini? Nah. Wajah. Batas rambut. Batas rambut. Turun ke. Batas telinga. Kanan kiri. Turun ke. Ini apa? Dagu. Bawa dagu gak masuk. Leher apa lagi? Bawa dagu gak masuk. Leher gak masuk. Sehingga. Nah ini. Ibu-ibu. Ketika sholat. Yang ditutup adalah. Yang tidak terbasu saat wudhu. Ibu-ibu sholat. Yang ditutup. Yang ditutup auratnya adalah. Yang tidak terbasu saat wudhu. Untuk muka. Mana coba? Berarti rukunnya atau mukaannya gimana? Tarik ke luar. Tarik ke depan sini. Karena ibu gak masuk itu ketika wudhu. Gitu. Karena yang boleh dibuka apa bu? Wajah. Wajah mana? Tadi itu. Paham? Sudah paham? Kalau sholat harus gitu loh itu. Lebih darurat itu. Betul kan? Betul itu. Dan ini saya cuma. Kalau lihat kayak begini. Yang perhatian kayak begini ini. Bukan orang-orang di negeri kita. Namun orang-orang Malaysia. Coba kalau jenengan umroh. Dan dilihat orang-orang Malaysia itu jilbabnya dia tambah lagi. Ada kain tambahan sini. Tarik sampai di lehernya ini. Orang-orang Malaysia kayak gitu. Karena betul penerapannya. Balik lagi tadi apa tadi? Nah. Wajah. Niatnya gimana tadi? Niat nomor satu dulu. Niat dong. Niat. Niatnya gimana? Niatnya gimana? Tadi itu namanya. Itu nama itu ludu'al yurufil hajassil asgar. Tapi ini gak perlu. Bismillah ada gak disitu? Dari enam nomor ada gak? Ada atau tidak? Tidak. Berarti Bismillah tidak masuk rukun. Masuk sunnah wudu. Itu dalam mazhab syafi'i. Saya sunnah kok. Kenapa sunnah? Tadi. Hadisnya yang pertama. Hadisnya para ulama perselisihkan. Yang kedua. Dalam Al-Quran. Nanti lihat yang membicarakan ayat wudu itu surat. Apa? Al-Maidah ayat 6. Catat itu ayat wudu. Al-Maidah ayat 6. Nanti lihat disitu tidak ada Bismillah juga. Hadis yang bicarakan tentang wudu. Dari Abdullah bin Zaid. Dari Usman bin Affan. Juga tidak disebutkan Bismillah. Sedangkan hadis yang tadi kita bahas. Para ulama masih perselisihkan. Ada yang katakan Hasan. Ada yang sebut. Do'ib. Maka paling minimal kita dihukumi sunnah. Sekarang. Lihat. Gimana kalau di dalam kamar mandi. Kita berwudu. Boleh atau tidak? Terus baca Bismillah. Kamar mandi. Kalau saya di dalam terus. Karena mandi junut. Gimana? Baca itu baca. Suruh baca apa dalam batin? Baca. Gampang jawabannya. Baca Bismillah. Hukumnya apa kalau gitu? Sunnah. Ya sudah. Tidak usah baca. Selesai. Iya kan? Karena bapak, ibu. Kalau disuruh baca. Itu baca. Itu ada perlafalan. Minimal mulutnya komat kamit. Nah itu bahasanya. Contoh. Saya dalam sholat. Saya sholat. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bacanya gimana coba? Apa cuma saya. Mingkem aja gini. Diam gini. Sudah baca? Enggak. Enggak boleh. Ini enggak disetujui dalam macam shafi'i juga. Bolehnya gimana? Minimal mulutnya komat kamit. Ada yang gerak. Enggak diam saja. Kok tiba-tiba sudah ruku. Dimana dia baca. Paham ini? Kan suruh baca kan? Bukan disuruh dalam hati kan? Suruh baca, baca. Maka kalau tadi disuruh baca bismillah. Berarti baca. Namun kita dalam kormani kan gak boleh nyebut nama Allah kan? Ya sudah berarti tinggalkan dulu. Sah atau tidak? Sunnah kok. Walaupun bapak ibu lagi pelajari di tempat lain. Belang itu wajib. Saya tetap ngotok dengan sunnah. Pokoknya seperti ini. Itu mazhab shafi'i tulen itu. Sudah? Baik. Lihat lagi lanjutannya. Ulama shafi'i dan mazhab imam Ahmad berpendapat. Bawang baca bismillah pada awal wudhu. Termasuk perkara sunnah. Pendapat siapa? Ulama shafi'i. Jika lupa membacanya di awal wudhu. Maka boleh dibaca kapanpun saat wudhu. Sebelum wudhu selesai. Jika meninggalkan membaca bismillah karena lupa. Maka sah wudhunya. Berarti kalau lupa baca bismillah. Solusinya bagaimana? Baca ketika ingat kapan saat berwudhu. Namun kalau sudah terlanjur. Wudhunya sudah selesai. Baru ingat. Ya sudah. Wudhunya sah. Itu. Sudah apa? Berapa rukun wudhu? 6. Enak kan kalau dikasih tahu kan kayak gitu. Oh ada 6 poin. Gak pusing-pusing. Berapa rukun sholat? Nah. Itu pelajaran dasar sekali. Sudahlah kita gosok belajar tinggi-tinggi lah. Kembali ke rukun-rukun kalau begitu. Di Jogja itu saya buat pengajian ibu-ibu. Saya rendahkan pelajarannya semuanya. Gak ada belajar tinggi-tinggi. Belajar lagi rukun wudhu, rukun sholat pokoknya. Itu dari kitab Shafi'iyah, kitab Shafi'natu'najah. Sudah punya Bu Medi? Shafi'natu'najah? Belum? Mana? Bagaimana? Saya bahas pelan-pelan sekali itu. Itu dari dasar itu. Karena yang dasar ini saja gak bisa. Bagaimana mau bahas tinggi-tinggi? Bagaimana saya mau bahas kitab-kitab hadis gitu? Oh dasar saja belum. Harusnya tekankan dulu yang dari dasar dulu. Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Dasar saja. Oh sudah paham. Melekat ilmunya. Dipraktekan langsung. Dan itu keseharian loh itu. Rukun mandi ada berapa? Saya mandi saja Ustaz sudah. Boleh air kena semua sudah selesai gitu. Rukun mandi berapa Bu? Gak tahu. Gak pernah jenduk. Terus rukun mandi apa kalau gitu? Saya mau nilai mandi sesah bagaimana? Aduh sudah lah. Kalau gitu ya Allah. Mandi dua. Satu. Niat. Meratakan air ke seluruh badan. Terus wuduhnya gimana Ustaz? Sunnah. Bapak misalnya. Junub. Terus. Ambil air. Siram ke seluruh badan. Seluruh badannya sudah kena. Sudah hilang hadas besar. Hadas besar saja hilang. Apalagi hadas kecil. Berapa tadi rukuman nih? Dua. Satu. Niat. Dua. Nah gampang sekali. Terus kalau orang tanya. Terus cara mandi jenduk gimana? Sebutkan dua itu saja. Orang bisa praktekan langsung. Betul gak? Terus wuduhnya gimana tadi? Sunnah. Ibu gak pakai wuduh. Cuma mandi saja. Yang penting pakai niat. Tadi sah. Misalnya saya junub nih. Sudah saya lihat laut bebas disitu. Ah junub ini daripada saya capek-capek. Sudah saya niat. Bismillah ini. Saya mau mandi junub. Nyemplung aja sudah. Terus keluar. Air sudah rata belum sudah. Sudah basah semua. Sah mandinya. Gimana Pak Anto? Sah. Rukun terpenuhi. Itulah fungsinya kalau belajar sistematik pakai rukun. Apa-apa tau sah atau tidaknya. Simpel kan? Iya makanya. Gampang sekali kan? Agama ini mudah. Sudah lanjut lanjut. Wuduh selesai ya. Kesimpulannya. Lupa baca bismillah pada awal wuduh. Solusinya bagaimana? Ketika ingat tengah wuduh. Baca. Terus kalau sudah lupa sama sekali dari awal sampai akhir. Apa yang dilakukan? Hah? Ya sudah. Wuduhnya? Sah. Nah sekarang yang kedua. Lupa mengerjakan sholat wajib. Pada ulama sepakat. Bahwa siapa saja yang lupa sholat fardu wajib. Ia mengkodoknya. Apa istilahnya? Kotok. Nah ini istilah lagi nih. Kotok itu apa kotok? Ini saya sebenarnya mereview ulang pelajaran-pelajaran kita di sekolah dasar. Namanya review ulang. Tidak usah belajar tinggi-tinggi kalau dengan saya. Ini dasar-dasar saja. Ingat-ingat umur. Iya. Sudah? Apa tadi? Kotok? Ingat ya. Sebenarnya yang Bapak Ibu praktekkan dulu itu memori yang dulu itu masih bisa dipakai. Coba ingat. Masih ingat niat sholat wajib gak? Ah tau lah. Saya tau dulu pakai niat-niat kayak gitu kok. Sok-sok lupa. Ah itu maksud saya. Nah gimana coba baca ulang. Ada-an. Ada istilah ada-an. Nah. Tau ada-an apa? Apa ada-an? Ada-an itu apa? Kalau bermakmum kan makmuman kan? Kalau jadi imam imaman. Ada-an itu beda lagi. Nah dilakukan sholatnya di waktunya. Oh iya. Alah maksudnya lupanya saya hapel banget kok ini. Gak ini istilah ini Ibu. Ini harus dipahami. Kalau para ulang bilang kamu sholat di waktunya. Itu namanya kamu sholat ada-an. Sekarang. Waktunya sudah habis. Sudah jam 7 pagi. Nah. Itu nanti namanya kogok. Dilakukan sholat. Kalau tadi ini di waktunya ya. Di waktunya. Berarti pas ya waktunya ya. Kalau ini dilakukan sholat di luar. Waktunya. Istilahnya apa? Kogok. Kalau sholatnya tepat waktu. Jam 12 sampai jam 3 saya sholat zur. Antara waktu itu. Namanya apa sholatnya? Ada-an. Itu. Sudah hafal-hapal dulu itu. Tinggal review aja saya sudah bilang kan. Kogok. Jadi. Tadi dia keluar waktu. Subuh di Jakarta sampai jam berapa coba. Matahari terbit jam berapa Jakarta? 6 kurang. Mungkin 15 gitu ya. Karena Jogja itu 535. 556. Matahari terbit. 556. Berarti jam 6 itu sudah jadi sholat kodok. Kalau dia bangun subuh jam 6. Dia sudah kodok. Karena sudah dikeluar dari waktunya. Nah disini lihat. Untuk orang yang kodok sholat karena tadi tertidur atau lupa. Maka kodok sholatnya dia lakukan ketika dia ingat atau ketika dia bangun meskipun matahari lagi terbit. Meskipun apa? Mata hari lagi terbit. Kita lihat hadisnya dulu. Dari Anas. Bin Malik. Radhi Allah Anhu. Rasulullah SAW bersabda. Jika sholat salah seorang diantara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat. Maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ingatnya jam 6. Ingatnya jam 7. Ya sudah dia sholat ketika itu. Walaupun matahari lagi proses terbit. Atau matahari sudah terbit. Dia sholat ketika itu. Karena Allah berfirman. Akimis sholatali zikri. Kerjakanlah sholat ketika ingat. Surah Toha ayat 14. Dan hadisnya riwayat muslim. Itu istilahnya apa? Kotok. Ada yang tertidur. Dari jam 11 siang dia baru bangun jam 6 sore. Misalnya ada. Capek dia habis safar. Langsung tidurnya jam 11. Bangun jam 6 sore. Sekarang sholatnya bagaimana? Kotok gak semuanya? Kotok. Zuhurnya dikerjakan gak? Iya. Kerjakan jam berapa? 6 tadi? Asalnya kerjakan gak? Kerjakan. Jam berapa? Jam 6 tadi. Maghrib? Sudah masuk maghrib. Kalau sudah jam 6 masuk maghrib. Maka dia kerjakan juga maghrib sekalian. Nah sekarang. Urutannya bagaimana? Lihat keterangan di bawah. Cara mengkodoknya. Jika yang lupa lebih dari satu sholat. Bisa dengan petunjuk dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asa'adi. Berikut. Ketika beliau mengatakan dalam manajus salikin. Wa manfatatuhu sholatun wajab alaihi kodauha fauran muratiban. Fa inna siya au jahilahu au khafa fautas sholati saqatat tertibu bainaha wa bainal hadhirah. Siapa yang luput dari sholat? Wajib baginya untuk mengkodoknya. Bagaimana mengkodoknya? Segera. Secara berurutan. Berarti tadi 3 sholat ya. Apa saya tadi? Zuhur. Asar. Maghrib. Berarti kerjakan apa dulu? Zuhur dulu. Terus? Asar. Terus? Maghrib. Urutan. Kerjakannya kapan? Ingatnya jam 6. Ya langsung kerjakan juga jam 6. Langsung kerjakan jam 6. Dia wudhu langsung kerjakan 3 sholat tadi. Dia kerjakan dulu sholat-sholat 4 rokaat. Sudah selesai. Salam. Lalu sholat asar 4 rokaat. Sudah selesai. Salam. Lalu kerjakan sholat maghrib 3 rokaat. Selesai. Salam. Lalu ada keterangan di bawahnya. Jika ia lupa. Tidak tahu. Atau khawatir. Luput dari sholat hadhirah. Sholat yang saat ini ada. Maka gugurlah tartib atau berurutan. Antara sholat yang luput tadi dan sholat yang hadhirah yang saat ini ada. Misalnya. Dia belum sholat isya' dan subuh. Subuh berakhir di Jakarta jam berapa? Matahari terbit tadi? Baik. 5.56. 5.56. Dia berarti baru bangun itu jam 5.45. 5.45. Belum kerjakan dua sholat. Sholat isya' dan sholat subuh. Namun dia mesti berwudhu lagi. Siap-siap lagi untuk sholat. Dengan wudhunya dengan ini. Sebenarnya cuma cukup waktunya. Sekitar tadi berapa menit itu? 5 plus 6 gitu lah. Sekitar 10 menit. Itu cuma cukup untuk wudhu dan untuk sholat subuh saja. Maka bagusnya dia kerjakan sholat subuh dulu. Karena mumpung waktu subuh. Masih ada. Iya kan? Maka dia kerjakan sholat subuh. Setelah itu baru dia kerjakan sholat isya' yang tadi belum dikerjakan. Kenapa sholat subuh dulu? Karena kalau dia sholat isya' Waktunya terbatas juga. Sama-sama juga nanti di luar waktunya. Subuhnya juga akhirnya di luar waktu. Isya' juga akhirnya kerjakan di luar waktu. Mendingan dia pilih. Salah satu saya masukkan kerjakan di waktunya. Sholat subuh kerjakan di waktunya. Berarti masih ada waktu sekitar 10 menit tadi sholat subuh dulu. Terus isya' gimana tadi? Isya' nanti setelah sholat subuh. Berarti tidak berurutan. Kalau memang waktunya sempit. Dia boleh dahulukan sholat subuh seperti itu. Paham? Baik. Sekarang saya contoh yang lain. Jama' sholat bagaimana coba? Berurutan atau tidak? Jama' takhir gimana? Berurutan. Jama' takhir. Kalau takhir, Bumi Hediana kemarin sholat asar, saya depan sholat asar juga. Saya belum sholat duhur. Hah? Enggak. Saya kenapa pilih asar? Karena saya tahu nanti ada yang mau berjamaah dengan saya, saya pilih asar dulu. Kalau dalam mazhab syafi' ibu, untuk sholat jama' takdim, dua syarat harus terpenuhi. Ini dua syarat intinya. Ini syarat intinya. Walaupun ada syarat lain. Pertama, tidak boleh ada jeda antara dua sholat. Kedua, kerjakanlah sholat berurutan. Ini kasus jama' apa tadi? Takdim. Yaitu jama' di awal ya. Apa tadi? Syarat pentingnya apa? Satu apa? Tidak ada jeda. Yang kedua? Berurutan. Berarti zuhur dan asar, saya kerjakan apa dulu? Zuhur. Baru kemudian? Asar. Baik. Tadi tidak ada jeda. Maksudnya apa? Gini. Saya sudah selesai. Saya salam. Nah, biasanya kalau agak bingung itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Setelah itu biasanya ada sholat jenazah kan? Nah, bapak, ibu tidak ikut sholat jenazah. Kenapa? Jeda. Maka langsung sudah salam, berdiri. Kalau mau jama' ya, kerjakan sholat asar langsung. Langsung berdiri, kerjakan sholat asah. Asarnya dia bisa kosor. Karena musafir. Zuhurnya empat. Asarnya dia cuma dua saja. Langsung sudah selesai. Masih ada kesempatan. Ikut sholat jenazah. Ikut sholat jenazah. Zikir juga. Dia tidak pakai jeda dengan zikir dulu. Paham? Dua syarat penting ya. Namun kalau jamak takhir, jamak takhir, bedanya. Dua syarat tadi tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Berarti, saya kerjakan sholat asar dulu, karena ini kan waktu asar, saya agungkan waktu asar. Baru kemudian, saya sholat zur setelah itu. Misalnya ini, biar enggak bingung. Saya datang di masjid, sudah ikhoma sholat asar. Sudahlah, saya ikut sholat asar bareng imam. Saya belum sholat zur. Saya ke belakang lagi, sudah kerjakan lagi, setelah asar saya, saya kerjakan sholat zur setelah itu. Maka saya dengan imam, jadinya satu niat. Contoh lagi, saya dapat imam, saya belum sholat maghrib isya. Namun saya pas datang ke masjid, sudah ikhoma sholat isya. Mana yang paling gampang dilakukan? Ibu, ikut sholat saja, sholat isya. Situ empat, sini empat juga. Terus sholat maghribnya gimana? Setelah itu. Enggak bingung. Kalau dahulukan maghrib dulu, ada depan isya. Empat, kita tiga. Walaupun memang boleh, nanti kita cukup tiga, langsung saya salam ketika, saya sudah dapat tiga rokat, saya berdiri lagi, nanti masih dapat satu rokat, sholat isya dengan imam. Namun kalau tadi tidak bingung. Apalagi niatnya nanti sama dengan imam. Imamnya sholat isya, saya juga di belakang sholat isya. Setelah itu saya belum sholat maghrib, saya kerjakan lagi sholat maghrib. Itu untuk jamak takhir. Beda untuk jamak takdim. Simple enggak? Simple. Makanya kalau belajar fikir itu, Pak Bu, enggak pakai kitab hadis, namun pakai kitab fikir. Ulama fikir itu sudah menyederhanakan. Apapun itu sesimpel, ringkas sekali. Ringkas sekali dia buat. Orang langsung panggil. Enak. Sistematik. Balik lagi tadi. Berarti, lupa sholat wajib. Dikodok atau tidak? Kodok. Kalau lebih dari dua sholat gimana? Kerjakan segera. Lantas, berurutan. Nanti beda pembahasannya dengan jamak ya? Ini lagi bahas kodok sholat. Kalau tadi ada jamak, dirinci lagi. Jamak takdim bagaimana? Jamak takhir seperti apa? Lanjut lagi tiga. Lupas salah satu bagian sholat. Sebagai mana dikatakan oleh Al-Qadi Abu Suja dalam Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat ada tiga. Yaitu ada Fardu, ada Sunnah Ab'at, ada Sunnah Hay'at. Pernah dengar ini gak? Jadi bagian-bagian sholat, Pak Bu, itu dibagi tiga. Ada situ namanya Fardu atau Rukun sholat. Ada yang kedua namanya Sunnah Ab'at, ada yang ketiga namanya Sunnah Hay'at. Pulang. Tadi satu apa? Ada di sini loh. Fardu atau Rukun sholat. Yang kedua, Sunnah Ab'at. Yang ketiga, Sunnah Hay'at. Bedanya apa? Kalau Fardu atau Rukun sholat, berarti wajib. Sunnah Ab'at. Sunnah. Namun kalau ditinggalkan, disuruh sujud sahwi. Sunnah sholat. Namun kalau ditinggalkan, disuruh sujud sahwi. Terus kalau Sunnah Hay'at. Sunnah sholat. Namun kalau ditinggalkan, tidak ada sujud sahwi. Pulang. Kalau Rukun sholat, wajib. Kalau wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau lupa ditinggalkan tadi, harus balik lagi melakukannya. Misalnya, saya dari berdiri, langsung tiba-tiba saya langsung sujud. Berdiri, sudah selesai baca surat, langsung Allahu Akbar turun sujud. Ini bukan sujud tilawak. Memang dia lupa. Apa yang dilakukan coba? Dia tinggalkan apa disitu? Ruko. Apa lagi? Itidal. Berarti dia balik ke posisi Ruko. Iya kan? Lalu dia lanjutkan dengan Itidal. Baru kemudian suruh sujud. Ah, saya kan lupa. Sudahlah. Ruko dan Itidal tadi, saya tutup saja dengan sujud sahwi. Tidak boleh. Sekarang kita lihat rinciannya. Satu. Jika termasuk fardu atau rukun sholat. Fardu atau rukun sholat ada berapa? Ya Allah. Tadi rukun wudhu sudah. Rukun mandi sudah. Sekarang rukun sholat. Mau 13 atau 17? 17 saja ya? Catat. Satu. Niat. Dua. Takbiratul ihram. Tiga. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Empat. Membaca Al-Fatihah. Lima. Rukuk. Enam. Tumak ninah ketika rukuk. Tujuh. Iktidal. Delapan. Tumak ninah ketika iktidal. Sembilan. 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 Sujud. Sepuluh. Tumak Nina ketika duduk antara dua sucut Sudah berapa itu? Dua belas Tiga belas Duduk tahiyat akhir Empat belas Membaca tahiyat akhir Lima belas Lima belas Membaca solawat Pada tahiyat akhir Berapa? Enam belas Salam pertama ke kanan Tujuh belas Berurutan Sudah? Berapa tadi? Tumak Nina ada berapa situ? Ya banyak berapa? Empat Ketika kapan? Rukuk Itidal Sujud Duduk antara dua sujud Taip Nomor satu tadi apa? Niat Kalau masyarakat syafi'i masukin niat di dalam rukun Dan niat itu Niat itu adalah Saya berkeinginan melakukan sesuatu dekat dengan melakukan ibadah itu Berarti harus ada dalam sholat Maka masuk dalam rukun Maka kalau niat pas kita mau takbir baru niat itu ada Baru niat itu ada Tidak boleh sebelum-sebelumnya Kalau dalam masyarakat syafi'i Kostus syai'i muktari nan wifi'li Terus Yang kedua tadi apa? Takbiratul ihram Takbiratul ihram itu ucapan Allahu akbarnya Kalau dia tidak angkat tangan tidak apa-apa Sunnah angkat tangan itu Yang dimasukkan takbiratul ihram ucapan Allahu akbar Yang ketiga Apa? Berdiri bagi yang mampu Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu Kalau sholat sunnah Ah saya capek ah saya sholat tahajat ini duduk aja Sah Terus Yang keempat Baca al-fatihah Kalau surat setelah al-fatihah sunnah Yang kelima Rukun Nah itu rukun sampai Nanti rukun tumak nina Terus Itidal tumak nina Sujud tumak nina Duduk antara dua sujud tumak nina Nah ya kan Terus setelah itu baru Duduk tahiyyat akhir Kalau duduk tahiyyat awal Nah ini sekarang Yang masuk sunnah ab'ad Berarti ditulis lagi Yang masuk sunnah ab'ad Tadi sudah Sekarang yang pelajaran yang baru Tadi rukun sholat ada berapa? 17 Sekarang sunnah ab'ad Sunnah ab'ad ya Sunnah ab'ad Contohnya Satu Duduk tahiyyat awal Dua Membaca tahiyyat awal Tiga Salawat nabi pada tahiyyat awal Empat Kunut Ketika sulat witir Namun kalau dalam mazhab syafi'i Setelah Separuh dari bulan ramadhan Setelah separuh dari bulan ramadhan Sekarang lihat Yang saya sebut sunnah ab'ad apa? Duduk tahiyyat awal Masuk sunnah ab'ad ya Coba kita baca keterangannya disini dulu ya Saya baca dua poin dulu Tentang rukun sholat dulu Jika termasuk rukun sholat Apabila tertinggal dalam sholat Maka tidak bisa digantikan dengan sujud shawih Akan tapi jika seorang teringat Sementara jarak waktu Masih mungkin kan untuk mengerjakannya Dia harus mengerjakan perkara tersebut Dan di akhir melakukan sujud shawih Lihat Tadi Qiblat mana Qiblat? Sana Lihat Tadi saya berdiri Langsung turun Sujud Dia lupa Dia tidak rukun ini pokoknya Allahu Akbar langsung Bukan sujud tilawah Namun dia turun langsung Baru dia terserahkan diri langsung Oh iya belum rukun ya Dia sadar baru belum rukun Sudah dia bangkit kemana kalau gitu? Mana yang belum? Rukun Rukun kan? Berarti dia rukun Langsung ke rukun Terus langsung Allah Sami Allah Alhamdulillah Tidak Ya baca terus baru turun sujud lagi Seandainya bagian ini Dia lupa di rokat Dia lupa ingatnya rokat terakhir Padahal ini di rokat pertama Berarti yang rokat keempat tadi Tidak dianggap Tidak dianggap Tidak dianggap Dua tidak dianggap Balik ke rokat pertama lagi Ulang Ulang Nah itulah imamnya Makanya belajar baik-baik imam itu Itu masalahnya Imam kita ternyata tidak paham Seperti ini Di rokat tempat Ya terserah Saya kasih solusi ini Namun asalnya Solat wajib Tidak boleh dibatalin Di tengah-tengah Tidak boleh Tidak boleh Jangan batalkan amalan kalian Solat wajib Tidak boleh Solat sunnah Dibatalin Nah sekarang lihat Keterangan sunnah abad Baca dulu ya Jika termasuk sunnah abad Tasyawut awal Tasyawut awal Salawat kepada Nabi SAW Pada tasyawut awal Salawat kepada keluarga Nabi Itu tambah Keluarga Nabi Salawat pada keluarga Nabi Pada tasyawut awal Dan akhir Allahumma sula'ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Ali Itu keluarga Lalu tertinggal dalam solat Maka tidak perlu diulang Apalagi yang rukun atau fardus Sudah dikerjakan Akan tetapi di akhir Harus melakukan sejud sa'wi Contoh Apa masuk situ? Tasyawut awal Lihat Saya sujud kedua ya Di rokat kedua ya Salat maghrib Langsung saya berdiri lagi Allahu Akbar Sudah berdiri Sudah berdiri Berarti sudah masuk rukun Tadi yang dibawa Duduk tasyawut awal Namanya apa tadi? Sunnah abad Ini sunnah Rukun disini hukumnya apa? Wajib Kaedahnya ingat Tidak boleh Meninggalkan yang wajib Cuma kejar yang sunnah Berarti saya boleh balik Saya ulang Tadi kan sunnah abad kan Yang tahiyat awal kan Saya berdiri kan sudah masuk rukun Ingat kaedahnya Ingat kaedahnya Tidak boleh meninggalkan yang wajib Saya berdiri kan Cuma karena mengejar yang sunnah Saya balik gak boleh berarti Kalau balik Batal Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Lanjut Maghrib berarti sampai 3 roka Terus yang tadi gimana? Tutup dengan sujud sahwi Paham? Tadi pertanyaannya lagi Imamnya gimana dong Kalau saya jadi imam? Pasti di belakang itu Jama'amu teriak semuanya kan? Subhanallah Imamnya pedih sekali Lanjut-lanjut aja Biarin di belakang itu Saya pernah kayak gini Jama'at di belakang teriak terus Saya biarin Dia tetap duduk Duduk tahiyat dia itu Dia tetap duduk tahiyat Saya kan harus lanjut Saya balik Batal dong Kecuali Saya belum berdiri sempurna Baru ngangkat Subhanallah Turun Belum berdiri Sampai tegak Sampai tegak Kan belum sempurna tadi Saya baru ngangkat Subhanallah Turun Tidak jadi kan? Tidak jadi kan? Beda Tadi ya? Paham ya? Saya sudah terlanjur berdiri Tidak perlu saya kejar tahiyat Awal lagi Namun Gimana solusinya? Lanjut Terus tadi yang tidak dilakukan gimana? Kan sunnah abad Sunnah abad tidak dapat Maka tutup dengan sujud sahwi Nanti belum diberitahu caranya Sabar Ini paham dulu enggak? Teori ini paham enggak? Nah Itu fungsinya Bagi rukun Ada sunnah abad Kalau ini enggak tahu Enggak akan bisa jawab pertanyaan tadi dong Maka pembagian itu fungsinya gitu Oh iya ya Saya lupa apa ini ya? Saya lupa rukun Oh saya harus balik dong Oh saya lupa sunnah abad Ah sunnah abad Nah nanti aja Lanjut aja terus Biasanya tadi yang terjadi Kasus yang terjadi Makmum itu protes terus Subhanallah Dia tunggu Imam ini enggak turun-turun Ngeyel ternan ya imam Padahal saya balik ke dia Kamu juga ngeyel Enggak pernah belajar Saya habisul Saya komentari dia Dia juga pak Saya tahu saya salah Tapi saya enggak boleh balik Bapak ikut saya dong Dia akhirnya duduk terus Pas saya di rokat ketiga Kemudian dia dapati saya Dia ikut saya setelah rokat ketiga Oh berarti kamu kurang satu rokat pak Kamu baru dapet tiga Saya isanya sudah empat Dia tetap Ah enggak Tetap sudah benar saya ini Saya enggak mau sujud Sujud sawi enggak mau ulang Sudah terserah Bapak Saya benar kok Itulah karena Imam dan makmum Enggak konek Imam yang ngaji Paham hukum Makmum Enggak ngaji Enggak paham hukum Sok tahu Iya kan Biar terus Subhanallah Imam enggak mau dong turun Turun batal Dia lanjut Coba kalau sama-sama konek coba Imamnya tahu Makmumnya tahu Kan nyante Masalahnya juga Makmumnya tahu Imamnya enggak tahu Bingung juga Balik juga Makanya dua-duanya harus paham Kalau imamnya enggak tahu Gimana Kan jadi batal Ya itulah Ngeyelnya imam Dan imamnya tambah Enggak ngaji Seperti itu jadinya Nah itu ya Saya gak bisa jawab Begitulah Kebodohan itu Membawa kepada Kebodohan yang lainnya lagi Dia pusing Untuk jawab kayak begitu Nah lihat yang ketiga Jika termasuk sunahiyat Berarti sunahiyat itu Bukan yang tadi Bukan yang masuk 17 Bukan yang masuk Duduk tahiyat awal Solawat Bukan yang seperti Saya sebutkan Dalam sunah abad Di luar itu Contoh Baca surat Setelah al-fatihah Baca zikir-zikir Ketika rukuk Ketika sujud Itu masuk sunahiyat Apa konsekuensinya Jika termasuk Dalam sunahiyat Maka perkara Yang tertinggal tersebut Tidak perlu diulang Setelah tertinggal Dan seorang Tidak perlu Melakukan sujud Sahwi Contoh Dia gak baca surat Setelah al-fatihah Langsung Allahu Akbar rukuk Perlu gak Balik lagi Aduh imamnya kok lupa Baca al-ikhlas aja Kok pelit banget Dia gak baca Perlu balik gak Gak perlu Terus apa yang dilakukan Lanjut Sujud sawi gak Enggak Enggak Sama Kalau sengaja juga Sama Gak kena konsekuensi Sunahiyat Lanjut di bawahnya Sebab melakukan sujud sawi Menurut ulama syafi'iyah Ada empat Nah ini Singgung sujud sahwi Satu Meninggalkan salah satu Dari sunah abad Seperti tersyawad awal Tadi sudah kita singgung ya Iya kan Solatnya lanjut gak Lanjut Terus tutup dengan sujud Sahwi Caranya bagaimana Nanti Sabah Dua Ragu mengenai jumlah rokaat Tiga Empat Aduh saya kok bingung Belum juga bisa putuskan Kalau belum bisa putuskan Gimana dong Hah Kasih ulangi lagi Iya ulangi lagi Mulai lagi solat Lupa lagi juga sama Gimana dong solusinya Tiga Empat Milih berapa Kalau tidak bisa putuskan Milih yang paling sedikit Berapa berarti Tiga Dia tinggal nambah Satu lagi Terus yang ketiga Melakukan sesuatu yang terlarang Dalam sholat Karena lupa Jika dilakukan Sengaja akan Batalkan sholat Seperti Menambah rokaat Jadi lima Dalam sholat Zuhur Karena lupa Sudah sempurna Lima rokaat Terus gimana Cukup sujud Sahwi Untuk Tambal tadi Kesalahannya Untuk kelebihan Kalau lakukan Sengaja Zuhur Jadi lima Batal Sengaja Namun Karena lupa Dimaafkan Cukup Tutup Dengan apa Sujud Sahwi Terus Yang keempat Memindahkan Yang merupakan Fiil Atau Perbuatan Sholat Baik Rukun Sholat Atau Sunnah Atau Memindahkan Membaca Surat Bukan Pada Tempatnya Seperti Membaca Al-Fatihah Ketika Tasyahud Atau Membaca Surat Pendek Ketika Iktidar Lagi Tayat Akhir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yomidin Semua Waladhalin Amin 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 disini Lupa Iya kan Lupa Sudah selesai Al-Fatihah Sudah Berarti Dia pindahkan Apa Rukun Ke Tayat Akhir Bukan Pada Tempatnya Apa yang Dilakukan Sujud Sahwi Sekarang Cara Melakukan Sujud Sahwi Sujud Sahwi Dilakukan Dengan Dua Kali Sujud Seperti Sujud Saat Sholat Yang Ingin Melakukannya Berniat Untuk Sujud Sahwi Sujud Sahwi Dilakukan Di Akhir Sholat Sebelum Salam Jika Seorang Yang Sholat Mengucapkan Salam Sebelum Sujud Sahwi Dengan Sengaja Atau Lupa Dan Jedanya Sudah Begitu Lama Maka Sujud Sahwi Jadi Gukur Karena Jedanya Lama Jika Jaraknya Masih Dekat Maka Sujud Sahwi Tetap Dilakukan Dengan Dua Kali Sujud Dengan Niatan Sujud Sahwi Lalu Salam Saya Jelaskan Dulu Sujud Berapa Kali Sujud Dua Yang Melakukannya Berniat Untuk Sujud Jadi Jadi Niatanya Sujud Sahwi Terus Sujud Sahwi Dilakukan Di akhir Salat Sebelum Salam Kalau Dalam Azhab Shafi Di Garis Di bawah Semuanya Mau Keadaannya Apapun Imam Shafi Mudahkan Di Akhir Shafi Pokoknya Sebelum Salam Mau Dia Lupa Tahiyyat Mau Dia Tambah Jadi Lima Rokaat Semua Dalam Kadang Lupa Pokoknya Sujud Sahwi Sebelum Salam Namun Jika Dia Lupa Sujud Sahwi Ini Pun Lupa Sudah Lupa Lupa Lagi Sujud Sahwi Nah Itu Iya Kan Dan Baru Ingatnya Setelah Setelah Sholat Setelah Iya Kan Gimana Maka Tetap Sujud Sahwi Juga Namun Dilihat Dilihat Apanya Waktunya Jedanya Lama Atau Tidak Namun Kalau Pendapat Ulami Itu Jelaskan Selama Wuduhnya Masih Ada Tinggal Dia Tambah Sujud Sahwi Saja Selama Apa Wuduhnya Masih Ada Namun Kalau Wuduhnya Batal Berarti Tidak Nyambung Dengan Sholat Yang Tadi Dia Kelebihan Atau Kelupaan Maka Disuruh Ulang Ulangi Sholat Saya Jelaskan Lagi Selanjutnya Dalam Al-Mukni Al-Mustad Salah Kitab Shafi'iyah Kata Cara Sujud Sahwi Sama Seperti Sujud Ketika Sholat Dalam Perbuatan Wajib Dan Sunahnya Seperti Meletakkan Dahi 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 kan ketika Sujud juga Ada Dahi Diletakkan Dahi Terus Apa lagi Hiduk Terus Kedua Ketelapak Tangan Terus Apa lagi Ujung Kaki Lutut Ujung Kaki Berapa Anggota Yang harus Nyempel Tujuh Terus Cuma Nina Berarti Tenang Tidak Cepat Cepat Terus Menahan Sujud Terus Menundukan Kepala Melakukan Duduk Iftiros Ketika Duduk Antara Dua Sujud Sahwi Terus Duduk Tawaruk Ketika Selesai Dari Melakukan Sujud Sahwi Dan Zikir Yang Dibaca Pada Sujud Tersebut Kedua Sujud Tersebut Adalah Seperti Zikir Sujud Dalam Sholat Ingat ya Zikir Sujud Dalam Sholat Kalau Yang Di Apalkan Biasanya Malayanam Walayas Su Dhaif Ganti Berapa Kali Sujud Tadi Bu Berapa Kali Sujud Dua Dua Kali Sujud Bacaannya Apa Sama Seperti Sujud Biasa Ada Duduk Antara Dua Sujud Tidak Ada Duduk Antara Dua Sujud Sahwi Sekarang Lihat Saya sudah Baca Selesai Sampai Tahiat Akhir Bacanya Rampung Selesai Ya Jangan dulu Salam Lupa Tadi Nah Sudah Sekarang Siap Sujud Berapa Kali Terun Allahu Akbar Bacaan Apa Sujud Biasa Subhanallah 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 Terus Allahu Akbar Lagi Allahu Akbar Baca Apa Kalau ini Tidak ada Bacaan Ya Turun lagi Allahu Akbar Subhanallah 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 Allahu Akbar Mau salam Kakinya keluar lagi Duduk Tawarruf Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Tidak Tahiat lagi Tahiat sudah Turun Baca Allahu Akbar Baca Seperti Doa Sujud Biasa Bangkit Lagi Duduk Antara Dua Sujud Duduknya Iftirosh Kaki Tegak Tidak Keluar Bacaannya Tidak ada Sujud Lagi Kedua Bacaan Seperti Sujud Biasa Ya Kan Terus Bangkit Lagi Allahu Akbar Duduk Tawarruf Lalu Kakinya Keluar Terus Salam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Selesai Tunggu Sekarang Tadi Ada jeda Sudah Lupa Sujud Sawi Lupa Lagi Dia pergi Sudah Aktivitas 5 menit Ada yang beritahu Eh tadi kamu Salat itu Lupa Satu rokaat Lagi Zuhurnya Ada yang ingatin Berarti Kembali lagi Kesini Tempat Salat Tadi Kembali Salat Tambah Satu rokaat Tidak Bisa tutup Dengan sujud Sawi Kenapa Rukun Semua Dia tinggalkan Satu rokaat Berarti Dia tinggal Tambah Satu Rokaat Tinggal Nambah Tadi kan Tiga Sudah Pergi Sana Tinggal Nambah Lanjut Ya Allahu Akbar Mulai lagi Tambah Satu rokaat Terus Turun Turun Sampai Tahiat Akhir Lagi Ya Sama Seperti Rokat Tempat Iftidah Enggak Usah Kan Cuma Nyambung Tadi Terus Sujudnya Seperti Tadi Dua Kali Sujud Kemudian Bangkit Terakhir Kakinya Tawaruk Terus Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Selesai Kecuali Tadi yang Saya Bilang Dia pergi Sana Sudah Kentut Batal Ya berarti Ini batal Juga Yang tadi Yang lupa Begitu Bisa ya Bisa kan Iya Insyaallah Terakhir Baru Mengetahui Adanya Najis Setelah Solat Najis Setelah Solat Najis Itu apa Saja Najis Ada berapa Macam Tiga Najis Apa Muqalladah Muqaffafa Mutawassitah Mana hadis Yang menyebutkan Tiga Tiga Pembagian Ini Itu Pembagian Bid'ah Ustadz Gak perlu Itu dibahas Betul Untuk Memudahkan Sama Sama Seperti Tauhid Dibagi Tiga Kalimat Bahasa Arab Juga Dibagi Tiga Rukun Solat Dibagi Tujuh Belas Tadi Itu Kesimpulan Dalil Jadi Gak usah Tanya Itu Dalilnya Mana Bagi Tiga Kayak Tadi Itu Kesimpulan Dari Dalil Yang Ada Orang Untuk Cepat Paham Mudah Paham Dibagi Mengkola Apa Najis Berat Contohnya Apa Contohnya Apa Najis Berat Air Lior Anjing Najis Mengkofa Ringan Contohnya Apa Kencing Bayi Yang Bagaimana Belum Diberi Makan Baru Bergantung Pada Asih Dengan Catatan Bayi Laki Laki Iya 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 Bagi Perempuan Tidak Masuk Kok Bayi Laki Laki Kenapa Kenapa Bayi Laki Laki Yang Dibahas Oleh Nabi Coba Mana Yang Kencing Biasanya Kemana Mana Perempuan Laki Laki Kalau Perempuan Kencing Cuma Satu Tempat Laki Laki Ini Sudah Bisa Pindah Laki Bisa Pindah Laki Iya Kan Sulit Diatur Maka Islam Datang Bawa Kemudahan Beda Dengan Kencing Perempuan Terus Najis Mutawasita Najis Pertengahan Contohnya Selain Najis Berat Selain Najis Ringan Contohnya Apakah Kalau Itu Darah Haid Apalagi Kencing Apalagi Kotoran Manusia Apalagi Bangkai Iya Kan Najis Sekarang Kita bahas Baru Mengatakan Adanya Najis Setelah Sholat Dia Sholat Sebelumnya Tidak Perhatikan Ternyata Di Mengkenanya Itu Baru Saja Bayinya Kencing Disitu Nah Maka Kita Lihat Pembahasannya Barang Siapa Yang Lupa Bersihkan Diri Dari Najis Lalu Ia Sholat Dalam Keadaan Lupa Maka Sholat 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 Meninggalkan Melakukan Larangan Dalam Keadaan Lupa Hukumannya Apa Tadi Oh Kartasnya Sudah Di bawah Tadi Melakukan Larangan Karena Lupa Apa Tadi Konsekuensi Hukumnya Tidak Dikenai Apa Ini Sama Sholat Melakukan Larangan Bawa Najis Namun Dalam Keadaan Lupa Berarti Sama Dengan Itu Maka Tidak Dikenai Apa Sholat 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 Ketika Dilakukan Diterjang Dalam Kedahan Lupa Sholat 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 Hal Ini Adalah Hadis Ketika Nabi Sallallam Melepas Sendal Saat Sholat Hadis Lengkapnya Sebagaimana Berikut Kita Lihat Hadis Dari Abu Said Berkata Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sholat Bersama Sahabatnya Tiba 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 Dia Melepaskan Kedua Sendalnya Dan Meletakkan Di Sebelah Kirinya Ketika Para Sahabat Melihatnya Mereka Pun Melepas Sendalnya Ketika Rasulullah Sholat Selat Beliau Berkata Apa Yang Membuat Kalian Melepas Sendal Kalian Mereka Berkata Kami Lihat Engkau Melepas Sendal Muka Maka Kami Pun Ikut Ikutan Melepas Sendal Kami Lalu Rasulullah Sallallahu Bersama Semuanya Jibril Mendatangiku Dan Mengabarkan Kepadaku Bahwa Kedua Sendalku Terdapat Kotoran Yaitu Najis Dan Dia Berkata Jika Kalian Mendatangi Masjid Hendaknya Memperhatikan Jika Pada Sendalnya Terdapat Najis Atau Kotoran Salat Pakai Sandal Kalau Di Masjid Sekarang Enggak Jadi Nabi Salat Pakai Sendal Terompah Sahabat Yang lainnya Juga Sama Ikutan Kayak Gitu Nabi Diberitahu Jibril Di tengah Solat Itu Ada Najis Di Sandal Maka Nabi Lepas Kesebelah Kiri Lepas Kesebelah Kiri Sahabat Yang Lainnya Lepas Juga Ikut Ikutan Nabi Itu Enggak Pakai Tanya Tanya Dulu Kok Nabi Kayak Begini Harusnya Kan Penting Nanti Habis Salat Bertanya Kok Nabi Aneh Sekali Kok Lepas Segera Kiri Tanda Sahabat Mana Pokoknya Nabi Lakukan Apa Mereka Ikuti Kalau Kita Mikir Mikir Dulu Nabi Kayak Gini Kok Nabi Kayak Gitu Sih Mikir Mikir Iya Kan Masih Nimbang Nimbang Sekali Kok Kayak Begitu Masih Tanda Tanya Dulu Contoh Tanda Tanya Tanya Terus Kok Nabi Sallam Anjurkan Selesai Makan Jika Ada Bekas Makanan Di Tangan Suruh Jilat Pastikan Kok Kayak Gitu Sih Ajarannya Kalau Orang Kayak Sahabat Tadi Nabi Kayak Gitu Kita Lanjut Jilat Lagi Tangan Kalau Kita Banyak Protes Waduh Kok Kayak Begini Saya Gak Biasa Kayak Gitu Sahabat Tadi Coba Lihat Gak Nanya Kan Langsung Ikut Lepas Juga Nurut Sekali Gak Usah Dia Pakai Timbang Timbang Lu Ini Masuk Akalnya Dimana Ini Pas Atau Tidak Ada Hikmahnya Apa Gak Timbang Timbang Kayak Gitu Selama Ikuti Nabi Sallam Sudah Itu Kecuali Nabi Katakan Enggak Kamu Gak Boleh Ikuti Ini Khusus Untuk Saya Aruh Mereka Berbuka Gak Ikut Buka Nahan Lapar Lagi Lanjut Sampai Saur Saur Juga Gak Ikut Makan Saur Lanjut Lagi Puasa Ke Hari Berikutnya Itu Puasa Wisol Khusus Untuk Nabi Sallam Nabi Katakan Allah Yang Beri Aku Makan Allah Yang Beri Aku Minum Selesai Berarti Khusus Untuk Nabi Kita Enggak Umatnya Dilarang Puasa Wisol Puasa Nyambung Ke Hari Berikutnya Waktu Berbuka Disuruh Berbuka Waktu Saur Disunakan Untuk Bersaur Kalau Ini Khusus Untuk Nabi Namun Kalau Tidak Ada Kata Kata Seperti Ini Maka Tetap Kita Lakukan Manut Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tanda Disini Lagi Dari Hadis Ini Kan Najis Baru Tahu Di Tengah Solat Lepas Dari Awal Solat Sampai Senggal Dilepas Batal Atau Tidak Namun Kalau Sudah Tau Kayak Gitu Disuruh Lepas Kalau Mampu Lepas Sekarang Misalnya Ibu Baru Tahu Ada Najis Di Rock Atau Mengkena Yang Bagian Bawah Ada Kencing Bayi Kalau Dilepas Bagaimana Coba Aura Terbuka Berarti Caranya Gimana Batalkan Solat Iya Kan Batalkan Solat Karena Dia tahu Di Tengah Solat Mau Lepas Aura Terbuka Berarti Dia Batalkan Solat Dia Bersihkan Lagi Baru Kemudian Dia Ulangi Solat Wallahu A'lam Bis Sampai Disitu Cukup Berarti Tidak Ada Pertanyaan Alhamdulillah Ha Monggo Pantok Oh Tidak 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 Langsung Tidak 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 Wassalamualaikum Waalaikumsalam Tawaruk Tawaruk yang terakhir Harus tawaruk Hanya untuk sholat subuh Hanya untuk sholat subuh Nah Ini kan keterangan dari mazhab syafi'i Mazhab syafi'i Itu punya keterangan Setiap duduk tahiyat Akhir kakinya keluar Mau sholat subuh Dua rokaat, mau sholat maghrib Tiga rokaat, mau sholat isya Empat rokaat, mau sholat mitir Satu rokaat, pokoknya setiap rokaat Terakhir keluar Saya nungkil dari mazhab syafi'i Iya, syafi'i Ini resikonya ngaji dengan saya Ini syafi'i tulen Cuma saya gak kunut subuh saja Iya Hadis doi, gimana Itu saja Sudah Angkat tangan Saya aminkan Karena itu doa Angkat tangan saya Namun ketika saya imam Saya gak mau Kalau dia suruh saya imam Saya suruh kunut Saya diprotes Saya gak mau Itu Beda ketika kita Menyingkapi Jadi makmum Dan ketika menyingkapi Jadi imam Kalau gak mau angkat tangan terus Pindahlah ke Kota Jogja Itu Tulen gak ada di mesin-mesin manapun Justru kalau dia kunut subuh Orang anggap aneh Ini dari mana lagi ajaran ini Jogja kayak gitu Karena Muhammadiyah tulen Nah Mana lagi Ya Kecuali darurat Boleh Kalau darurat Contoh Gempa Nyawa lebih penting Daripada lanjutkan sholat Batalkan Contoh lagi Ibu anak nangis Dan ketika itu Ibu bawa anak ke mesjid Anak nangis Anak bayi nangis Kalau dibiarkan Satu mesjid terganggu Dengan anak bayi ini Solusinya gimana Kalau gitu Solusinya gimana Batalkan Diamkan anaknya Sudah diam Baru kemudian nanti Bisa balik lagi Untuk ulangi sholat Kalau darurat Baik Ada lagi Sujud sahwi Iya tadi Sudah ingat Saya nanti sujud sahwi Tapi lupa Solat bakdian Baru ingat Berarti Sekiranya Solat bakdiannya Dirampungkan Baru kemudian Sujud sahwi Lagi Untuk yang lupa Tadi ketika Solat wajib Enggak perlu Cuma lanjut saja Saya niatkan Untuk sujud sahwi Solat sebelumnya Bukan sujud sahwi Untuk solat sunnah Ada lagi Ada lagi Lain hari lagi Oh hari berikutnya Sudah lewat Selama jadinya Masih ini aja Apa Kunut solat witir Sunnah Hukumnya Tapi kalau Masih ini Kunut witir Setelah Pertengahan Ramadan Makanya Biasanya Imam masjid Di negeri kita Setelah masuk Pertengahan Ramadan Tanggal 15 Baru mulai Kunut Witir Sampai nanti Ramadan terakhir Kalau mau Yang tepat Kunut Setiap Kali witir Namun tidak masuk Dalam sunnah abad Kalau milik pendapat ini Maka kalau kesimpulannya Tadi Kunut tadi Masuk sunnah abad Kalau dalam Masjid Syafi'i Tidak Kunut subuh Dia Sujud sahwi Kalau kamu Di belakangnya Ikut Harus ikut Itu konsepensinya Karena masjid Sunnah abad Iya kan Terus Siapa lagi Manggabur Mandi besar untuk Haid dan Mandi besar untuk Junuh Beda Mana yang lebih sering Mandi besar untuk Haid atau Mandi besar untuk Junuh Saya tanya ini Berpengaruh pada Jawaban Mana yang lebih sering Untuk junuh kan Berarti Repot Ya enggak Bapak-bapak Kalau bagi ibu Repot Repotnya kenapa Gini Kalau mandi besar Untuk haid Disunahkan Untuk ibu Lepas Ikatan Namun Kalau untuk Junuh Tidak Karena terlalu Keseringan Repot Apa Disunahkan Untuk Udu Tapi Tidak Masuk Dalam Rukun Mandi Mulai Tetap Udu dulu Kemudian Mandi Guir-air Keseluruh Badan Rukun Cuma Dua Itu Sama Untuk Mandi Hid Dan Mandi Junuh Tambah Wudu Wudunya Sunnah Kalau Segah Wudu Di awal Terus Mandi Perlu Wudu Enggak Setelah Mandi Lagi Tidak Karena Hadas Besar Sudah Hilak Apalagi Hadas Kecil Iya Kan Nah Terus Ada Lagi Iya Mandinya Tanya Rukunnya Apa Lengkapnya Tata Cara Mandinya Awali Dulu Dengan Membersihkan Kepala Terus Kemudian Badan Kemudian Yang Kiri Kaki Kanan Kemudian Cusi Kaki Ada Tata Cara Yang Kedua Ini Dari Hadis Maimunah Kalau Yang Tadi Itu Hadis Aisyah Maimunah Berbeda Kok Aisyah Dengan Maimunah Berbeda Aisyah Siapa Maimunah Siapa Maimunah Maimunah Riwayatkan Wudu Seperti Biasa Bedanya Ini Cuma Wudu Seperti Biasa Namun Ketika Di bagian Kepala Kepala Langsung Diguyurkan Air Keseluruh Badan Kaki Nanti Terakhir Kakinya Terakhir Jadi Pas Di bagian Kepala Dia Guyurkan Kepala Terus Lanjut Dengan Badan Terus Kaki Terus Pindah Tempat Cuci Kaki Berarti Wudunya Nyambung Dengan Mandi Bisa Dengan Cara Yang Kedua Ini Juga Itu Yang Lengkap Ada Lagi Ya Usul Fikih Harus Kuasai Bahasa Arab Dulu Nawus Sorob Harus Bisa Kalau Enggak Enggak Nyambung Nanti Dengan Ilmu Usul Fikih Berat Gini Bapak Bapak Ibu Enggak Perlu Pelajari Ilmu Alat Dulu Bukan Enggak Perlu Pelajari Enggak Usah Pelajari Ilmu Alat Karena Bapak Ibu Cukup Mau Tahu Ilmu Praktikan Itu Ilmu Alat Untuk Yang Ajar Untuk Pengajarnya Dia Butuh Ini Untuk Memahami Tinggal Dia Pahamkan Kalau Tadi Saya Cuma Jelaskan Istilah Mustalah Hadis Untuk Istilah Istilah Tertentu Kalau Ada Yang Baca Buku Ini Istilah Untuk Dalami Enggak Perlu Cukup Tahu Saja Kulitnya Sudah Yang Penting Tahu Praktiknya Saja Tugas Yang Ajar Itu Yang Perlu Dalami Dalami Bahasa Arab Usul Fikinya Kaedah Fikinya Mustalah Hadis Ilmu Hadis Dia Perlu Karena Dia Perlu Dalami Perlu Kuat Yang Pendapat Lagi Kalau Bapak Ibu Disuruh Pelajari Kayak Begini Pusing Sekali Pelajarinya Mau Buka Bahasa Arab Saja Sudah Kau Nanti Di Awal Berat Saya Aja Enggak Berani Mengajar Bapak Ibu Kalau Bahasa Arab Saya Yang Nyerah Bingung Saya Ulang Lagi Besok Gimana Mas Ingat Lupa Ustadz Sudah Kita Gak Usah Lanjut Kalau SMP SMA Anak Kuliah Masih Connect Lanjut Terus Itu Belajar Bahasa Arab Pak Bu Otak Sampai Hang Full Jadi Dia Tengah Tengah Bengong Saya Sudah Lihat Ini Sudah Hang Istirahat Kalau Mau Lihat Pelajaran Bahasa Arab Saya Ada Di Youtube Bisa Pelajari Langsung Tanpa Dengar Saya Langsung Tapi Pelajar Dari Itu Insya Allah Mudah Al Muyesa Al Muyesa Fi Ilmin Nahui Itu Karya Bukunya Itu Karya Ustadz Acing Zakaria Ini 70 Pertemuan Videonya 70 Firkutun Naji Aja Gak Rampung Rampung Ya Bu Media Saya Buat Tergantung Otak Hang Di Baga Sudah Sudah Pendeng Istirahat Dulu Break 5 Menit Itu Anak 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 Biasa Sudah Lihat Oh Bengong Sudah Pendeng Istirahat Biasanya Satu-satu Tema Gak Panjang Banyak Ada 15 Menit Ada 20 Menit Ada 30 Menit Rata-rata Kayak Gitu Gak Kayak Gini Langsung 2 Jam Gitu Kalau 2 Jam Setelah Ini Sudah Pulang Gak Gak Bisa Bawa Mobil Lagi Cukup Ya Satu Terakhir Ketinggalan Solat Maghrib Ketinggalan Solat Maghrib Ketinggalan Solat Maghrib Kalau Ini Berarti Dahulukan Solat Maghrib Nanti Baru Kemudian Solat Isya Terus Jamaah Di Masjid Anda Solat Maghrib Ketiga Nelan Sampai Nunggu Imam Salat Boleh Sesatunya Boleh Seperti Cukup Ini Saja Yang Kita Bahas Untuk Kesempatan Siang Hari Ini Mudah Mudahan Manfaat Insya Allah Kita Ketemu Lagi April Kamis Pertama Lanjut Judulnya Fiki Prioritas Prioritas Apa Dulu Dengan Bikir Macem Ada Pembahasannya Fiki Prioritas Berapa Poin Satu Lembar Aja Seperti Ini Insya Allah Kita Bahas Demikian Kita Cukupkan Mudah Bawa Manfaat Penuh Berkah Bagi Kita Semuanya Dan Allah Berikan Kita Limpaan Ilmu Dan Terus Istiqomah Dalam Belajar Dan Mengamalkan Ilmu Yang Ada Kita Tutup Dengan Doa Keperat Majlis Subhanallahumma Bihamdika Assayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma Subhanallahumma